Dua bulan kemudian Tepatnya setelah Goyan gugur Keluarga Lin menjadi marga yang paling disegani Di kota King Yang Atas gugurnya Goyan Tentunya hal itu pasti akan menimbulkan peperangan Antara marga Lin Melawan pasukan serigala darah di kemudian harinya Sehingga Lindung terus melatih Bila dirinya di alam cinta Benda juicy yang ada di dalam tubuh Lindung Semakin hari semakin melemah Karena sebelumnya Lindung sudah terlalu banyak Mengeluarkan energinya sampai berada Di puncak klimaksnya Dan benar Hari itu juga Saudara dari Goyan Yakni Wittong Bersama bawahnya datang ke markas Margalin Dengan tujuan untuk membalaskan dendam Atas kematian saudaranya itu Lin Jing Tian Dengan segala rasa hormat meminta maaf Kepada Wittong Karena sebenarnya awal mula dari permasalahan Bukan kehendak dari Margalin Lin Jing Tian menjelaskan bahwa Goyan Dibayar oleh Libao untuk membunuh keluarganya Namanya juga penjahat Dijelaskan pun ia mereka akan tutup telinga Mereka bersikeras agar Lin Jing Tian Membawakan Lindung ke hadapannya Jika tidak dikabulkan Maka dengan terpaksa Wittong akan menghabisi nyawa penduduk Kota Qingyang Sehingga membuat Lin Jing Tian Geram Dan mereka berdua pun Beradu kekuatan di atas udara Sungguh sayang sekali Kekuatan Lin Jing Tian Bukanlah tandingannya Wittong Sekali lagi memberi kesempatan Untuk membawakan Lindung ke hadapannya Jika tidak Maka dengan sangat terpaksa Wittong melenyapkan mereka semua Dan saat itu juga lah Lindung datang dengan sejuta amarahnya Wittong Setelah melihat kedatangannya Dirinya sangat terobsesi Untuk membunuh Lindung Meski Wittong berjuluk Sebagai pendekar terkuat di bumi Dirinya tak semudah itu Mampu mengalahkan Lindung Sementara Lindung yang tak ingin terjadi Kekacauan di tempat ini Ia mengajak Wittong bertarung di arena Dimana pertarungan itu Bertajuk hidup dan mati Dalam perjanjiannya Pertarungan itu akan dilaksanakan Tiga bulan ke depan Namun Wittong meminta kepada Lindung Untuk pertarungan itu Agar sedikit dimajukan Yakni dalam jangka waktu Dua bulan ke depan Selama dua bulan itu Wittong juga dilarang Untuk mengganggu keluarganya Pada akhirnya mereka berdua Menyetujuinya Selain itu Ada lagi perjanjian lain Jika Lindung menang Maka pasukan Serigala Darah Tidak boleh lagi mengganggu Margalin Anggap saja masalah Lindung Dan Goyan sebelumnya Sudah terselesaikan Namun jika Lindung kalah Maka semua Margalin Akan dilenyapkan di muka bumi ini Ayah dan kakinya yang mendengar perjanjian itu Sempat khawatir Karena mereka sangat pesimis Lindung akan memenangkan pertarungan itu Secara statistik Level kekuatan Lindung Masih jauh berada di bawah Kekuatan Wittong Maka dari itulah Lindung memutuskan Untuk berkelana kekotayan Dengan tujuan menambah Ilmu kekuatan ninjutsunya Selama dua bulan Ia akan melatih ilmunya Agar bisa berada di titik tertinggi Dengan tujuan Agar di hari pertarungan Bisa mengimbangi Juga mengalahkan Wittong Lin Zheng Tian berharap Banyak kepadanya Karena nasib Margalin Di masa depan berada di pundak Lindung Pagi harinya Lindung sebentar lagi Akan meninggalkan kota King Yang Untuk dua bulan ke depan Adiknya Lin Tian Sedih saat ingin melepas Kepergian kakaknya Mau tidak mau Inilah jalan yang dipilih Lindung Ia meninggalkan keluarga Demi menyempurnakan Kekuatannya Selama Lindung pergi Ia menitip adiknya Kepada temannya Yakni Wu Yun Wu Yun juga berharap Sepulangnya dari kota Yan Lindung harus memiliki Kekuatan yang sempurna Saat itu Kakeknya juga datang Memberikan ratusan pil obat Penambah energi Kepada Lindung Sebelum pergi Kakek juga memberikan Sebuah pilihan Yakni menyuruhnya Untuk melarikan diri Namun Lindung tak ingin Mengingkari janjinya Ia yakin bahwa Di kota Yan Nantinya dia akan Mendapatkan sebuah ilmu Juga pelajaran yang banyak Akhirnya Lindung pun Endowe Menaiki sebuah kuda Penuju ke kota Yan Singkatnya Lindung sudah sampai Di kota Yan Disini ia merasakan Bahwa di sekitarnya Ada mata-mata Dari serigala darah Yang mengikutinya Tak jauh melangkah Lindung mendengar Percakapan penduduk sekitar Bahwa sebentar lagi Ada sebuah acara Pelelangan Wanjin Bisa dibilang Disana nantinya Akan ada sebuah lelang Benda-benda sakti Hal itu Mendurung Lindung Ingin pergi ke sana Awalnya Dua orang ini Setelah melihat Penampilan Lindung Yang seperti seorang petani Mereka sedikit Meremehkan Mana mungkin Seorang bocah Berani membeli Lelangan dengan Harga tinggi Namun Setelah melihatkan Batu Yang Yuan Mereka pun Menyuruh Lindung Untuk mengganti baju Dan mereka siap Untuk mengantarkannya Ketempat tersebut Cret Lindung pun Berpakaian Laksana Kesatria Persia Dan mereka berdua pun Membawa Lindung Ke TKP Singkatnya Lindung Sudah berada Di tempat pelelangan Di tempat inilah Semua Sultan Seluruh Jagad Raya Berkumpul Lindung Merasakan Aura mental Yang kuat Di tempat ini Dan benar Rupanya Kakek tua Yang bernama Yansi Juga berada Di sini Kakek ini Rupanya Seorang ahli Emblem Tingkat 4 Hal itulah sebabnya Mengapa tangannya Mengeluarkan sebuah cahaya Selain itu Yansi juga didampingi Salah satu muridnya Yang ada Ziyu Dan wakil presiden Kota Yan Dia bernama Suansu Acara lelang pun dimulai Pertama-tama Seorang biduan dangdut Yang tidak diketahui namanya ini Menawarkan sebuah pedang langka Kekuatannya Kekuatannya melebihi pedang Yang biasanya kita pakai Untuk membelah buah gelapa Harga tertinggi jatuh Di angka 300 Batu yang yuan Yang kedua Biduan dangdut ini Menawarkan Ubat suling Alias Obat penambah Spiritual Tingkat 5 Dimulai dengan Angka 200 batu yang yuan 350 400 Dan Lindung pun berani Membeli obat tersebut Dengan harga 600 batu yang yuan Akhirnya obat tersebut Jatuh kepada Lindung Sementara Sementara Yanxi Dan Ziyo Mengetahui Bahwa itu adalah Bocah yang dulu Bertemu di sebuah kuil Mereka pun akhirnya Mengetahui juga Bahwa Lindung Salah satu Pemilik kekuatan emblem Bahkan Yanxi Merasakan aura Kekuatan Lindung Beberapa kali lipat Meningkat dari awal Mereka bertemu Bahkan Kekuatannya Sudah berada Di level Yan duniawi Hal itu Membuat Yanxi Penasaran Dan Ia meminta Suansu Menyuruh Lindung Menemuinya Suansu pun Menemui Lindung Ia mengatakan Bahwa Yanxi Ingin bertemu Dengannya Dengan senang hati Lindung Menerimanya Karena ini adalah Langkah awal Agar dirinya Bisa mengetahui Kekuatan yang Ada di kota Yan Sementara tak jauh Dari sana Lagi-lagi Mata-mata dari Serigala darah Terus menerus Melihat pergerakan Lindung Sesampainya Lindung merasakan Gugup Karena dimana Dirinya dikepung Oleh dua wanita Cantik Terutama Suansu Dari tatapannya Seperti memancarkan Aura-aura Benih cinta Tak lama kemudian Yanxi pun datang Mereka pun Memulai Pembicaraannya Yanxi juga Mengetahui bahwa Lindung sudah Berhasil Membuka jalan Niwang Namun Segel kehidupan Yang dimiliki Lindung Masih belum Sempurna Yanxi kemudian Menawarkan Untuk membantunya Memperbaiki segel tersebut Lindung menolak Karena tanpa Diketahui kakek Ene sebelumnya Dia sudah Memperbaiki segel Kehidupan Berkat buku Yang diberikan Olehnya waktu dulu Tentunya Membuat Yanxi Terkejut Lindung Adalah benar-benar Bocah Pemilik kekuatan Yan duniawi Untuk menyempurnakan Kekuatannya itu Lindung harus Menguasai Tiga jenis Segel kehidupan Yaani Segel kehidupan Rohani Kekuatan itu Sudah Lindung Kuasai Kekuatan yang Mampu menyerap Sebuah kekuatan Lawannya Seperti melawan Goyan waktu dulu Kedua Segel kehidupan Spiritual Memiliki kekuatan Khusus Seperti kekuatan Ruang dan Cahaya Dan ketiga Segel kehidupan Surgawi Yaani memiliki Kekuatan yang Sangat menakutkan Kekuatan tersebut Konon katanya Mampu menelan Langit dan Bumi Sementara Suansu Meminta Ziyo Dan Lindung Untuk mengajak Kesebuah tempat Yang bernama Dan Sian Tempat yang Mengandung Energi murni Yen dan Yang Hal itu Nantinya akan Menambah kekuatan Lindung Untuk menuju Titik tertinggi Untuk menuju Ke tempat itu Mereka nantinya Harus memperebutkannya Yaani harus Melawan tentara Bayaran Serigala Darah Akhirnya Lindung dan Ziyo Menyetujuinya Saat disini Seketika Lindung Kembali ke Alam mimpinya Disini Ia bertemu Dengan Joushi Yap Dialah Seekoroba Yang di Awal-awal Film Sebelumnya Dimana Joushi Akan menjadi Supir Alias Guru Lindung Untuk Menyempurnakan Kekuatan Nenjutsu Disinilah Lindung Akhirnya Mengetahui Bahwa Joushi Adalah Pemilik Kekuatan Yang Ada Di Tangannya Joushi Kemudian Membawa Lindung Ketempat Piringan Mental Berada Piringan Ini Akan Menguji Seberapa Tinggi Kekuatan Yang Dimiliki Seseorang Sebelumnya Joushi Hanya Mampu Bertahan Di Tingkatan Kelima Bagaimana Dengan Lindung Mari Kita Coba Lindung Lindung Mampu Bertahan Di Tingkatan Kesepuluh Artinya Lindung Dua Kali Lebih Kuat Dari Pemilik Kekuatan Aslinya Sampai Disini Lindung Sudah Mampu Menguasai Kekuatan Yang Bernama Bor Keong Dan Lindung Kemudian Kembali Ke Alam Nyata Singkatnya Lindung Berada Di Kereta Kencana Milik Pak Preseden Dia Bernama Xia Dan Salah Satu Bawahannya Yang Bernama Lu Yi Setelah Lama Perjalanan Akhirnya Mereka Sampai Di Tepi Dan Sian Untuk Mendapatkan Yang Mereka Inginkan Lindung Dan Kedua Temannya Itu Harus Melawan Bawahan Yui Yui Adalah Tentara Bayaran Serigala Darah Pertarungan Pertama Ziyu Melawan Yunlin Ziyu Menang 1-0 Untuk Tim Xia Pertarungan Kedua Lu Yi Melawan Feng Er Sesaat Pertarungan Jusi Keluar Untuk Mencek Kemurnian Sungai Ying Dan Yang Sementara Pertarungan Dimenangkan Oleh Feng Er Sama Satu Kedudukan Sementara Pertarungan Ketiga Lindung Melawan Jiang Li Ini Ini Adalah Pertarungan Yang Sangat Krusial Dimana Jika Lindung Kalah Maka Harapannya Untuk Menjadi Orang Terkuat Di Bumi Maka Akan Sirna Dan Pertarungan Pun Dimulai Jiang Le Tak Ingin Kalah Ia Mengeluarkan Semua Kekuatannya Begitupun Dengan Lindung Ia Mencoba Menahan Setiap Serangan Dari Lawannya Tanpa Menyentuh Berkat Kekuatan Mental Yang Luar Biasa Lindung Mampu Membuat Jiang Le Sedikit Oleng Bahkan Serangan Jiang Le Menjadi Bumerang Bagi Dirinya Jiang Le Harus Terpental Hal itu Membuatnya Semakin Marah Sehingga Jiang Le Mengeluarkan Inti Kekuatannya Dimana Seluruh Tubuhnya Mengeluarkan Cahaya Darah Dan Mereka Pun Saling Mengadu Kekuatan Lindung Mencoba Jurus Barunya Yanni Bor Keong Sedangkan Jiang Le Mengeluarkan Jurus Tapak Buddha Pada Akhirnya Lindung Berhasil Menjatuhkan Jiang Le Dua Satu Kemenangan Bagi Tim Xia Akhirnya Mereka Berhak Mengunjungi Sungai Ying Dan Yang Ketiga Pendekar Pun Masuk Ke Dasar Sungai Untuk Menyerap Inti Kemurnian nya Disini Lagi-lagi Jussie Mengajarkan Sebuah Jurus Agar Lindung Mampu Menyerap Lebih Besar Dari Kedua Temannya Itu Yakni Melalui Pusaran Transformasi Energi Di Dalam Tubuhnya Dan Berhasil Lindung Mampu Menyerap Energi Kemurnian nya Setelah Setelah Josie Mengajak Lindung Pergi Untuk Jauh Lagi Ke Dasar Sungai Ini Dimana Ada Tempat Tersembunyi Yakni Ada Sebuah Goa Di Dasar Sungai Disini Josie Melihatkan Sebuah Batu Giyuk Pitun Air Dimana Jika Lindung Mampu Mendapatkan Benda Tersebut Tentunya Kekuatannya Akan Bertambah Berkali-kali Lipat Namun Lindung Tidak Berani Mengambil Benda Itu Dikarenakan Ada Indungnya Josie Tetap Keras Inginkan Benda Tersebut Akhirnya Lindung Mengembalikan Untuk Sementara Kekuatannya Kepada Josie Dan Indungnya Pun Marah Sehingga Mereka Diserang Beberapa Kali Setelah Cukup Lama Mendapatkan Serangan Demi Serangan Josie Mengembalikan Kekuatan Itu Kepada Lindung Dan Josie Berubah Menjadi Seekor Naga Api Hal Itu Membuat Induk Pitun Kalah Akhirnya Lindung Berhasil Mendapatkan Batu Giyuk Pitun Air Tersebut Atas hal ini Josie Terlalu Banyak Mengeluarkan Tenaga Dan Ia Harus Beristirahat Agar Kembali Utuh Seperti Sedia Kala Kedalam Tubuh Lindung Singkatnya Mereka Pun Pulang Sesaat Di Perjalanan Tepatnya Di Dalam Kereta Kencana Lindung Akhirnya Jujur Kepada Mereka Kedatangannya Kekota Yan Demi Menyelamatkan Keluarganya Dari Serigala Darah Mereka Terkejut Setelah Lawan Yang Akan Dihadapi Lindung Ialah Witung Meski Begitu Setelah Melihat Kekuatan Lindung Mereka Yakin Lindung Akan Mampu Mengelahkannya Dan Juga Suansu Memberikan Sebuah Buku Bela Diri Agar Nantinya Bisa Dipelajari Lindung Kemudian Mencoba Menguji Kekuatan Batu Giuk Yang Ia Dapatkan Di Gua Sebelumnya Menggunakan Buku Yang Diberikan Oleh Suansu Ia Mampu Menembus Alam Mimpinya Dimana Kekuatan Lindung Berhasil Sampai Di Tingkatan Dua Ia Sudah Memiliki Kekuatan Segal Kehidupan Rohani Dan Spiritual Sementara Batu Giuk Juga Ia Konsumsi Untuk Meningkatkan Kualitas Bila Dirinya Atas hal Itu Lindung Sudah Menyamai Kekuatan Witung Dan Hari Ini Adalah Hari Terakhir Ia Tinggal Di Kota Yan Rupanya Keluarganya Diam-diam Datang Ketempat Ini Hanya Untuk Menjenguk Lindung Suasana Berlawanan Pun Hadir Di Saat Ini Dimana Rasa Bahagia Campur Sedih Menyelimuti Di Antara Mereka Bahagia Karena Mereka Bisa Kembali Bertemu Sedihnya Apabila Lindung Kalah Maka Margalin Akan Tamat Dari Muka Bumi Ini Sebelum Pergi Ke Arena Lin Zeng Tian Menguji Kekuatan Lindung Cret Sungguh Luar Biasa Lindung Kekuatannya Sudah Berada Di Titik Tertinggian Surgawi Akhirnya Hari Pertarungan Lindung Dan Witung Sebentar Lagi Akan Dimulai Semua Penduduk Menyaksikan Pertarungan Bertajuk El Klasico Ini Sementara Tak Jauh Dari Lintan Ada Mata-mata Dari Serigala Darah Yang Sangat Mencurigakan Singkatnya Pertarungan Dimulai Witung Memulai Dengan Serangan Yang Begitu Cepat Membuat Lindung Sangat Kewalahan Mengantisipasinya Bahkan Dirinya Harus Terpental Kesebuah Pembatas Selanjutnya Witung Melancarkan Serangan Dengan Menggunakan Jurus Seribu Pukulan Tangan Dewa Meski Berhasil Menghalau Serangannya Lindung Sudah Mulai Merasakan Kelelahan Hal Itu Membuat Lindung Harus Mengeluarkan Jurus Berkeong Witung Kembali Terancam Namun Sia Sesaat Nyawa Witung Sudah Berada Di Ujung Lintan Lu Dirinya Mencurangi Dengan Memerintahkan Mata-matanya Untuk Menangkap Lintan Hal itu Membuat Lindung Ke orang Konsentrasi Dan Ia Terjatuh Hal ini Dijadikan Kesempatan Oleh Witung Untuk Menyerangnya Dan Bim Bim Lindung 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 Harus Terjatuh Dari Ketinggian 500 Meter Dari Permukaan Air Laut Bukan Lindung Namanya Ia Kembali Bangkit Dan Mengingat Kembali Waktu Dia Mengalahkan Goyan Sebelumnya Menggunakan Borkeong Dan Segel Kehidupan Ia Mampu Menembus Pertahanan Witung Bahkan Jarumnya Mampu Mengenai Mata-mata Dan Lintan Berhasil Diselamatkan Tak lama kemudian Mata-mata tersebut Menyerang Mereka Namun Kakek tua Datang Dan Cret Mata-mata Tersebut Mati Sementara Di arena Berkat serangan Itu Witung Tak bisa Lagi Bangkit Dan Ia Memohon Ampun Kepada Lindung Namun Sesuai Perjanjian Di pertarungan Ini Harus Ada Yang Mati Tanpa Rasa Ada Kasih Sedikit Pun Lindung Menghabisi Witung Dengan Cara Bruta Akhirnya Lindung Menjadi Juaranya Atas Kemenangan Itu Membuat Margalin Menjadi Salah Satu Marga Yang Sangat Disegani Bahkan Presiden Sia Memberikan Sebuah Rumah Di Kota Yan Untuk Mereka Tinggal Sedangkan Lindung Dan Kakek tua Saling Memperagakan Kekuatannya Dimana Lindung Sudah Berada Di Puncak Tertinggi Selain Itu Kakek tua Mengatakan Lagi Setelah Berhasil Menguasai Ilmu Yang Dimiliki Oleh Lindung Tinggal Satu Langkah Lagi Untuk Menjadi Orang Terkuat Di Muka Bumi Dimana Hanya Ada Satu Orang Yang Berhasil Berada Di Tingkatan Tersebut Yakni Orang Ini Dialah Pemilik Satu-satunya Kekuatan Yang Sungguh Luar Biasa Dan Film Season 1 Tamat Cret 你如今应该是达到了二影浮虱的层次了吧 selamat menikmati